Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Anerkanahaya hari ini kembali kita akan mereview burung perkutut hasil tangkapan kita jadi beberapa hari ini kita sibuk untuk mereview saja karena memang burung perkutut yang saya dan teman-teman ini sudah kita sendirikan ini sekarang Alhamdulillah sudah dalam keadaan sehat karena kemarin-kemarin itu sempat banyak sekali burung perkutut dari kami itu ada yang kurang sehat karena faktor cuaca ini jadi kali ini saya akan mereview lagi salah satu burung perkutut yang menurut saya burung ini cukup spesial oke langsung saja ya kita lihat burungnya ini burungnya bisa jengan lihat keunikannya terdapat diules warna bulunya warna bulunya ini dominan ke warna merah seperti ini warnanya merah seperti ini dari atas kepala sampai ekor sayapnya juga ini bisa jengan lihat dan untuk postur tubuhnya ini masuk ke katurangan muncis ini postur tubuhnya kecil jadi ini yang saya suka dari burung burung ini itu ules warna bulunya merah seperti ini dari atas kepala sampai ke ekor ada beberapa teman juga yang bilang ini katurangan beromola bu geni tapi benar saya ingatkan lagi kita disini juga masih sama-sama belajar kita bukan senior jadi bukan juga kita ini masternya disini kita sama-sama belajar seperti ini warna bulunya merah merona bagus sekali untuk warna bulu yang bawah coba diperlihatkan ini seperti ini jajal buka sayapnya nah merah sampai bagian dalam juga ini kaki seperti halnya muncis jadi kaki burung perkutut yang katuran muncis itu ukurannya itu lebih pendek dari burung perkutut pada umumnya pada umumnya lebih panjang lagi ini pendek untuk jenis kelamin jenis kelamin sudah dipastikan ini jantan baliknya sendur gak usah nak pendek jelasnya poncosudunya sitik atau hitungan sisinya itu sedikit masak ada 40 coba nanti dihitung lagi ini coba jenengan buka jembing jembing bahasa jembing itu agak curug kalau di tempat kami seperti ini merah merona jadi burung jadi burung-burung yang saya review kemarin ini kan ada beberapa ekor memang sekajah sekalian saya review karena memang ini burung yang udah rawatan lama cuma kami kami tidak bisa memaharkan karena dulu itu dalam kondisi kurang sehat jadi disendirikan dulu di karantina agar bisa sehat untuk siap untuk dimaharkan dan alhamdulillah sekarang sudah pada sehat semua burungnya jadi monggo untuk teman-teman yang berminat mungkin nah ini coba di diukur dengan kore api nah kecil sekali burungnya jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat dengan burung perkutut ini atau burung perkutut kita yang lainnya yang belum termahar ya monggo kalau berminat silakan silakan kalau mau memahar nomor pasti saya sertakan di deskripsi langsung hubungi Bang Robit ya oke teman-teman sekian video dari saya kali ini jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh